Pada momen Hari Raya Idul Pitri kerap dilakukan dengan berbegian untuk bersilaturahmi. Diimbau kepada setiap wago untuk muaspadoi atas ancaman kebakaran yang dapat terjadi ketika meninggalkan rumah. Berikut kami hadirkan tips aman meninggalkan rumah saat mudik dan lebaran. Ancaman bahaya kebakaran kerap terjadi pada saat Hari Raya Idul Pitri ataupun perayuan hari besar lainnya. Terlebih dengan kondisi rumah kosong setelah ditinggal mudik ke kampung halaman ataupun berpergian saat merayokan Hari Raya. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Dinas Damkal Kabupaten Batanghari Amir Hamzah mengatakan, pada momen Hari Raya kerap terjadi musibah kebakaran yang didominasi akibat crossleting arus pendek listrik dan kompor meleduk. Begituai hal tersebut, setiap wago diimbau mengantisipasi bahaya kebakaran dengan melakukan kesiapan sebelum meninggalkan rumah. Tips yang diberikan yakni memastikan seluruh aliran listrik dalam kondisi aman. Tidak ada kabel aktif yang terbuka dan matikan aliran listrik peralatan rumah tangko yang tidak berguna. Soto pastikan kompor dalam kondisi tidak menyalur. Bahwa kebanyakan masyarakat pastikan semua kontak listrik mati. Cabut rumah colokan, matikan, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena arus listrik kita itu bisa merupakan satu-satu potensi. Tidak dikebakaran, penyebabnya ada arus listrik. Kepala pemudik yang mungkin balik ke kampung dalam waktu yang lama, tolong dimatikan semua kontak listrik. Diketahui pada momen libur lebaran pihak dinas Damkar Batanghari menyiagukan sejumlah personil untuk mengantisipasi dan bergerak cepat pada saat musibah kebakaran terjadi. Di Kabupaten Batanghari terdapat empat pos siaga kebakaran, yakni bertempat di Kejambatan Batin 24, Mesam Pemayu, pos induk di kantor Damkar Kabupaten Batanghari yang berada di kota Muaropulian. Buwa di Perdaus, CHTP, Ngabari.